Terima kasih yang masih bersama kami di Fokus hari ini. Ini adalah segmen terakhir terkait dengan Kota Kosong dalam Pilkada Sertak 2024. Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Noel. Bang Noel, kalau ada beberapa sikap dari pihak-pihak tertentu yang kampanye begitu untuk Kota Kosong, Anda melihatnya seperti apa? Ya ini pertama, kemunduran terhadap demokrasi. Kalau seandainya fenomena ini tetap terjadi. Betul tadi disampaikan, Jaya, ada kegagalan partai dalam melakukan kadarisasi. Tapi memang ada realita juga yang tidak bisa ditolak. Realita tadi itu terkait misalnya selain keputusan 60-70, kemudian waktu Pilpres dan Pilkada Pilk ini berdekatan. Artinya ada persoalan energi yang tidak bisa kita juga tolak. Kedua persoalan sumber daya yang mereka sudah kehabisan. Walaupun banyak variabel-variabel yang lain misalnya kayak orang itu tidak berani melawan pertahana. Itu menjadi faktor psikologis. Apalagi dilihat kalau seandainya pertahanannya itu bagus ya. Bagus. Mereka kerja-kerjanya, kerja-kerja nyatanya luar biasa yang nggak mungkin harus dilawan. Ada realita yang seperti itu juga yang memungkinkan kota kosong itu tetap hadir. Jadi bukan soal ada kartel. Kalau dibilang kartel ya mana? Kalau semua mau dikartelin semuanya aja. Atau dari 554 ya? 545. Bikinannya setengahnya. Atau 200 sekian gitu. Atau 300 sekian gitu. Kan nggak juga. Cuma berapa persen dari 545 Pilkada yang hari ini diselenggarakan. Artinya bisa kita jawab bahwa fenomena Pilkada itu ya nggak ada kartelnya. Ya tadi faktor yang tadi itu ya saya sampaikan awal tadi. Ya faktor pertahanannya terlalu kuat. Kedua energi yang sudah nggak mungkin lagi dipaksakan. Kedua ya seberdaya itu nggak ada duit lagi. Oke. Gitu. Baik. Langsung saya tanggapan Mbak Ti. Artinya nggak ada kartel benar ini apa yang tadi sudah diungkapkan setuju sama Bang Noel? Ya realitas sesungguhnya kan partai politik yang paling tahu. Tapi yang kalau saya dengar itu memang ada beberapa yang tadi pragmatisme akhirnya memicu mereka untuk berkompromi dengan keadaan dan mengambil keuntungan. Jadi tadi ya dari sisi institusi kepartaian ini kan masih belum sepenuhnya pulih dari kontestasi 2024. Ya tadi perselisihan internal partai itu terjadi di beberapa partai. Kita dengar dari KPU mereka menerima puluhan permohonan untuk pergantian caleg terpilih. Oh oke. Karena tadi friksi dan persaingan ekses dari pilek itu ternyata berujung pada rebutan kursi di antara kader satu partai. Bagaimana kemudian mempersiapkan pilkada yang mereka harus terkonsolidasi, harus siap dari sisi kelembagaan. Sementara waktunya sangat pendek. Bahkan proses pilkada sudah dimulai di bulan Februari 2024 saat kita pemutahan suara untuk pilek-pilpres. Jadi partai itu ya memang mengalami tadi apa yang saya sebut turbulensi. Tapi realitas juga di lapangan saya mendengar dari beberapa informan, memang ada kok yang minta dihargai satu kursi untuk DPRD misalnya Kabupaten itu antara 200 sampai 500 juta untuk satu kursi. Yang dibutuhkan pada waktu belum ada putusan MK ya. Nah ketika belum ada putusan MK kan 20 persen kursi. Maka harganya dihitung per kursi ketika ada putusan MK kan basisnya bukan kursi lagi tapi sudah perolehan suara 6,5 persen sampai 10 persen. Makanya kondisi-kondisi itu diperbincangkan tapi kan kemudian tidak mungkin diangkat ke permukaan karena menyangkut kejahatan politik. Nah hal-hal seperti itu yang kita tidak inginkan. Percayalah untuk menyelesaikan apapun yang kita bahasakan kartel lah oligarki lah terobos barrier to entry-nya. Jadi hambatan untuk berkontestasi itu harus kemudian kita atasi dan buka ruang-ruang kontestasi yang lebih aksesibel dan inklusif. Nah ini kan memang kondisinya tidak ideal. 2024 sama sekali tidak ideal. Kita sudah suarakan sejak lama tapi kan ngotot tetap mau 2024. Jadi semua serba kedodoran begitu. Ini yang kemudian ya mau tidak mau memang harus kita lalui sekarang adalah di daerah yang bercalon tunggal itu harus diyakinkan demokrasi itu tidak mati. Mereka masih punya pilihan kalau setuju calon tunggal harus mereka boleh pilih. Tapi kalau mereka memang tidak setuju merasa ingin ada pilihan yang berbeda atau menginginkan partainya untuk mengusung kader yang dia kendaki ya dia boleh pilih kota kosong. Itulah jaminan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kita. Dan kalau memang nanti akhirnya kota kosong yang menang itu adalah konsekuensi konstitusional dari praktik demokrasi di mana negara sudah menyiapkan skenario pilkada akan diulang tahun depannya dan dibuka lagi pendaftaran seperti kota Makassar. Kota Makassar itu calon tunggal kalah terjadi rekonfigurasi pencalonan dan akhirnya di pilkada yang diulang 2020 ada 4 pasangan calon yang berkontestasi. Yaitu harga yang harus kita bayar dari pilihan demokrasi karena kita menyediakan opsi untuk ada calon tunggal. Oke, saya minta tanggapan dulu sebelum nanti ke Prof. Iwi dan juga ke Bang Ciko. Apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Titi, Bang Noah? Ya gini, konstitusi memang membatasi atau membuka ruang tapi juga tidak sebegitu juga Mbak Titi. Artinya gini, kita kan berharap demokrasi kita banyak opsi-opsi ya dan pilihan itu benar. Tapi kalau seandainya kita melegitimasi kotak kosong menurut saya sebuah kemunduran. Oh tidak, tidak. Ini dalam situasi yang pil pahit yang saat ini kita harus hadapi. Nah kalau seandainya situasinya misalnya kayak bahasanya pil pahit atau ada realita yang tidak memungkinkan akhirnya itu memungkinkan ya itu persoalan yang berbeda. Tapi secara subtantif kalau menurut saya itu kemunduran kita dalam berdemokrasi. Karena kenapa? Artinya pendidikan politik yang seharusnya kita berikan ke rakyat itu tidak ada, nol. Akhirnya yang menang apa? Yang punya duit aja nanti terus begitu. Lu punya duit borong partai, lu punya duit borong partai gitu loh. Tadi kalau yang Mbak Titi bilang, ya kemarin satu kursi harganya 300, enggak juga setahu saya lebih tuh. Itu daerah yang PAD-nya miskin. Masih dihargai begitu teganya mereka. Itu PAD-nya miskin, tetap lebih tinggi. Kebanyakan ngeri-ngeri kan, ini 2024 ini kan selain ada turbulensi politik, ada juga turbulensi fenomena partai tiba-tiba alas minit ganti ketua umum. Itu baru, emang baru sekali. Itu realita, itu realita politik. Akumulasi, akumulasi dari semuanya. Di sisi lain, namanya KPU itu hanya bisa menandatangani ketua umum yang sah. Gitu loh. Eh, tiba-tiba ada ketua umum yang waboyar itu di Indonesia. Di sisi lain, koalisi di daerah-daerah soal pilkada itu sudah semua sudah ngeluarin rekop bubar. Di sisi lain, sudah dibayar. Gitu loh. Ngeluarin lagi kos lagi. Ada yang nyerah, ada yang mundur. Banyak yang mundur lah, mundur lah, udah gak kuat lagi. Itu udah habis, membayar lagi. Jadi ya, banyak faktor. Banyak faktor. Oke, baik. Bagi kok tangkapannya. Jadi ini akumulasi dari semua tadi, faktor-faktornya banyak banget. Jadi faktor yang paling utama, tapi sebenarnya adalah waktu dan jarak yang terlalu berdekatan antara pilk. Menurut saya itu yang paling utama. Karena apa? Karena kalau kita mau mencari kader ya, kita punya kader-kader yang baik. Kader yang baik biasanya kalau di partai politik, hampir semuanya yang terbaik akan maju pada pilk. Dan kemudian mereka akan terpilih. Tetapi mereka sudah terpilih, mereka harus maju di beberapa bulan kemudian. Dan harus menanggalkan jabatannya. Bahkan ada yang belum dilantik. Ada yang belum dilantik, dia jagoan elektoral, dia suruh mundur untuk maju lagi. Ini kan repot. Jadi sebenarnya itu tadi rentang waktu yang paling penting. Dan saya cukup sepakat dengan apa yang disampaikan terkait dengan midterm election tadi. Election selat di tengah-tengah. Dan karena ini efeknya juga panjang, bukan hanya terkait ini semua. Tapi juga terkait dengan checks and balances terhadap kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Jadi bisa berubah di tengah-tengah konsolasi koalisinya, jumlah siapa yang menjadi dalam pemerintahan dan di luarnya. Artinya pemerintah kalau ada kontrol, pastinya akan bekerja lebih baik. Akan lebih takut kalau memang punya niatan buruk. Itu akan lebih mengurangi niatan tersebut. Sehingga tidak berbuat hal-hal yang buruk. Juga lebih hati-hati ketika membicara tentang program-program ke depannya. Nah ini banyak hal yang kita akui harus dibenahi. Tapi kembali lagi terkait dengan kota kosong ya. Yang lupa dibicarakan juga masyarakat yang memilih kota kosong. Harus tahu bahwa dalam satu tahun sebelum pemilu berikutnya, PJ itu akan tetap dipilih. Akan ada PJ gubernur, bupati, atau wali kota. Artinya apa? Kalau Anda memilih kota kosong, sudah hampir bisa dipastikan Anda sebenarnya memilih siapapun itu yang akan ditunjuk oleh presiden yang terpilih. Terpilih? Terpilih. Oke. Iya kan? Artinya itu. Jadi orang juga harus berjaga-jaga. Seperti juga kalau di Jakarta ini kan ada fenomena bukan kota kosong nih sekarang nih. Ada yang ingin mencoblos tiga-tiganya. Ada yang ingin golput. Banyak yang fenomena. Iya kan fenomena mencoblos tiga-tiga. Saya juga sering mengingatkan. Itu juga hak. Nggak ada masalah dalam demokrasi. Saya menjuntinggi hak-hak orang dalam berdemokrasi. Tapi harus diingat. Apapun yang dilakukan oleh mereka, akan tetap ada calon yang terpilih. Akan tetap ada gubernur yang terpilih. Iya kan? Suka atau tidak suka. Dan itu tidak mengurangi keabsahan dari pemilu itu sendiri. Jadi ini juga harus dipikirkan. Dan jangan-jangan nanti kalau tidak bisa betul-betul memobilisasi jumlah yang banyak untuk mencoblos tiga. Malah akan dikecilkan ke depannya. Nah cuma segitu yang datang. Cuma seribu. Iya kan? Nah ini akan menjadi hal yang kurang baik juga buat demokrasi kita. Jadi banyak yang sesungguhnya harus dibenahi. Dan efeknya bukan terkait hanya dengan pilkadanya sendiri dan lain-lain. Tadi terkait dengan checks and balances ke depan untuk pemerintahan kita. Bagaimana dengan beberapa relawan yang berkampanye untuk kota kosong menurut Bang Juko? Ya itu gini. Kalau selama tidak memaksa, tidak mengancam, tidak ada manipolitik terlibat di situ. Kan saya rasa masih diperbolehkan ya Mbak Titi ya. Jadi itu bagian dari hak berdemokrasi. Tapi tadi yang saya jawab tadi bahwa harus diingat. Berarti Anda sedang memilih untuk apapun yang dipilih nanti PJ-nya siapa. Karena PJ itu dari pemerintah pusat gitu. Dan PJ itu, mohon maaf nih, lebih gampang disetir daripada elected officials. Sebelum nanti bulan September akan diadakan berkali. Jadi jangan pikir Anda sedang melawan status quo. Anda sedang melanggangkan status quo ketika Anda memilih kota kosong. Kota kosong yang nanti akan dipilih oleh Pak Prabowo langsung berarti. Dan itu tadi, dia akan lebih nurut dibanding elected officials yang punya political aspiration sendiri. Itu logika itu betul apa yang disampaikan Ciko. Jadi ya nanti para pemilih bertanggung jawab lah. Jangan sampai nanti malah tersesat lagi. Nanti malah menyalakan pemerintah pusat lagi. Loh itu kan realitanya. Artinya gini, kalau seandai kawan-kawan punya kesadaran politik dan kesadaran demokrasi yang bagus, pilihan terbaik. Memilih daripada memilih kota kosong, itu seperti tidak bertanggung jawab. Walaupun itu dilindungi juga oleh konstitusi. Memilih dan tidak memilih, itu seluruh sama. Ada perlindungan konstitusinya ada. Tapi lebih tidak bertanggung jawab kalau seandainya tidak mengambil pilihan. Tapi kalau kondisinya tidak puas dengan petahana yang ada, itu beda lain cerita dong berarti bang? Ya enggak masalah. Kalau dia tidak puas dengan petahana, kemudian dia tidak nyaman dengan pilihan-pilihan yang ada, ya menurut saya pilihan-pilihan yang lain juga masih ada. Tapi kan artinya dia menyerahkan cek kosong kepada pemerintah pusat untuk menunjukkan PJ dalam satu tahun ke depan. Karena pemerintahan daerah harus tetap berjalan. Itu juga harus bisa menjadi argumen ya, harus bisa dipikirkan. Artinya secara tidak langsung Anda sedang menyerahkan cek kosong pada pemerintah pusat untuk menunjukkan PJ. Dan saya ulangi, PJ itu akan lebih gampang untuk disetir dari pemerintah pusat ketimbang calon-calon kepala daerah elected officials yang mempunyai aspirasi politik sendiri, yang dia punya janji-janji politik terhadap masyarakat. Sedangkan PJ tidak punya janji politik. Oke, Profi menambahkan terkait dengan calon tugas yang akan melawan kota kosong ini, itu tadi. Ada beberapa hal positif, kemudian lalu juga, tapi ada juga yang menjadi pertimbangan lain begitu. Iya, sebelum masuk situ ya, saya menggarisbawahi tadi itu. Munculnya kotak kosong, lalu politik nepotisme, dinasti politik, ini menjadi alarm bagi kita. Nah tentunya pemilu serentak 2024 ini, saya melihatnya sebagai satu kulminasi, titik kulminasi ya, akumulasi dari distorsi. Jadi akumulasi dari pemilu yang distorsi tadi itu. Praktik pemilu yang sangat tidak antisipatif, dalam menurut saya. Jadi trial and error yang kita lakukan, yang kita saksikan, kita alami, ini sungguh sangat menyengsarakan bangsa kita. Ini akhirnya, trial and error. Sudah tahu kalau ini kita lakukan salah, tapi lalu tidak terjadi yang namanya revisi undang-undang. Kita sudah cepat-cepat waktu itu, 2019, bahwa nanti pemilu 2024 semuanya bagus, ini hasil kajian kita. Tolong ini diperbaiki, termasuk siklus untuk pergantian penyelenggara pemilu. Termasuk proporsional terbuka, tertutup, dengan semua catatannya. Kita mintakan semuanya, tapi ternyata tidaklah. Sehingga munculah sekarang ini fenomena kotak kosong. Kalau kita lanjutkan, akan seperti ini. Dan kita enjoy saja seolah-olah, pilgada langsung, ya seperti ini. Nanti ada masalah DPT, masalah itu, masalah food buying, diulang-ulang. Jadi, reproduksi, praktek-praktek yang menyimpang tadi itu, yang lalu seolah-olah kita sengaja langgengkan. Jadi, seolah-olah kita hukum ini tidak hadir dalam satu proses pemilu ataupun pilgada yang seharusnya, menurut saya, naik kelas tadi itu. Nah, maka ini yang harus kita seriusi. Jadi, menurut saya, apakah memang pilgada langsung, pilpres langsung, itu sesuai dengan, bukan kekhasan orang Indonesia, bukan. Tapi, realitas masyarakat pemilih kita, yang pendidikannya ini masih ada di kelas SMP ataupun SMA tidak selesai. Pendidikan untuk perguruan tingginya baru 5%. Bagaimana itu, kan gitu. Nah, ini yang harus kita seriusi. Karena ujung-ujungnya, kalau dulu di era yang bukan reformasi atau demokrasi, justru kepala-kepala daerah itu bagus, berkualitas. Mengapa saat ini asal-asalan gitu loh? Nah, ini bukan demokrasi. Demokrasi itu memberikan keterukuran. Memberikan satu formulasi, format yang memayungi. Tapi mana? Komitmen yang nggak ada. Jadi, menurut saya mungkin perlu dievaluasi secara serius, karena kita tidak sekedar menghasilkan sistem multipartai yang banyak, gitu ya. Lalu, pil keadanya serentak, pemilunya serentak, sampai 2024 ini semua kelelahan. Partainya kelelahan, politisnya kelelahan, masyarakatnya apalagi, kan gitu ya. Uang kita juga lelah, gitu ya. Karena dikeluarkan dengan sangat banyak. Jangan lupa stunting kita itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, gitu juga. Coba, stunting itu tidak hanya di lokasi tertentu dari Sabang sampai Merauke. Ini harus kita hentikan. Uang itu harus kita alokasikan untuk the needy, gitu ya. Orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi dan tidak beruntung secara pendidikan. Pesan juga untuk pemerintahan ke depan ya, Bang Noel, artinya itu tadi baru ya. Dan kalau ada makan gratis, minum susu itu, tolong ke daerah 3T, mas. Jangan dari daerah puluh jauh. Itu menjadi prioritas, baik. Itu prioritas. Dan juga komitmen ya, sudah ada komitmen. Air bersih. Terakhir, singkat saja, Mbak Titi, harus segera ada evaluasi. Berharapnya dari pemilu naik kelas ke pilkada, tapi ternyata kondisinya jangan-jangan terulang lagi. Iya, tadi kan Bang Noel bisa memetakan betul dan juga menjadi aktor di kontestasi pemilu 2024. Sangat paham betul persoalannya ada di mana. Nah, disinilah dibutuhkan, tadi ya, keteladanan dan komitmen kenegarawanan kita untuk memperbaiki sistem ini. Karena memang momentumnya itu harus dimulai segera. Jadi, kan dalam sistem presidensialisme itu presiden sebenarnya di Indonesia punya otoritas yang sangat besar untuk mendorong perubahan sistem politik dan sistem pemilu. Harapan betul dari sisi aspek demokrasi, itu yang bisa juga menjadi prioritas di 2025. Pilkada Serentak 2024 adalah ujian politik kolosal pertama bagi pemerintahan Prabowo. Nah, ini jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang berdampak buruk. Kan harusnya kita maju terus nih. Jadi, bagaimana pilkada 2024, tadi berbagai persoalan-persoalan itu bisa diantisipasi dan di saat yang sama, perbaikan ke depan dimulai dengan segera di 2025. Betul. Dan terhadap pilkada calon tunggal, yang paling penting adalah bagaimana pemilih kita paham betul setiap konsekuensi dalam mengambil keputusan. Kalau dia pilih calon tunggal konsekuensinya apa, dia pilih kotak kosong konsekuensinya apa. Ketika itu berbasis a well-informed voters, pemilih yang mendapatkan informasi yang cukup, yang memadai untuk mengambil keputusan, maka keputusan itu ya pasti akan kemudian harus diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai dengan konsekuensi dari keputusan itu. Jangan sampai tadi ya, penyelenggara justru jadi juru kampanye bagi calon tunggal. Nah, itu juga kita tidak mau begitu. Jadi, semuanya ya harus sesuai dengan koridor. Baik, kita kawal bersama. Terima kasih, Bang Jiko. Terima kasih, Profit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Noel. Terima kasih, Profit. Sekali lagi, Bang Jiko. Terima kasih, Mbak Titi, sudah bergabung bersama kami. Semoga diskusi kita bermanfaat dan tetap kawal terus sebilang keadaan serentak yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Akhir kata, saya Ardianto Wijaya. Mewakli, teman-teman yang bertugas mencapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.